Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di dengan tema belajar nasihat channel kali ini kita membahas yang terakhir ya tentang banner warung sembako tutorial ini kita hanya review nanti kita akan bagikan untuk PSD dan juga CDR nya stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya sebelum dipakai dan di download teman-teman bisa dilihat dan disimak dulu apa dan bagaimana cara menggunakannya di dalam sepanduk warung sembako ini disini saya sudah siapkan untuk PSD dan juga untuk CDR nya coba kita buka dulu teman-teman ini untuk file CDR dan juga ada lagi untuk file PSD nya Oke eh untuk PSD kita menyiapkan dua ya ada dua desain kita coba mengubah teman-teman coba desain yang salah satunya saja bisa dilihat teman-teman eh di dalam banner ini mungkin terlihat seperti toko retail modern mungkin ya atau minimarket seperti itu karena ada shopping payment dan restonya atau eh bisa dibilang jajanan lah seperti itu ya seperti titirasi janan tidak resto juga Oke di sini teman-teman bisa dilihat pada bagian eh layer layarnya bisa dilihat ada bagian frame ya juga ada bagian font atau tulisan bisa dilihat teman-teman nanti untuk mengubahnya itu bisa mengklik pada bagian huruf T seperti itu ya misalkan tagline nya tidak shopping payment atau restonya misalkan hemat cepat dan bersahabat seperti slogan-slogan yang ada di warung-warung sebelah ya seperti itu mungkin selanjutnya ada juga delivery order informasi dan juga ada deskripsi sedikit ada tagline murah belinya dan murah harganya ini teman-teman nanti bisa diganti aja ya untuk tulisan-tulisannya tentu mudah sekali jadi tinggal diklik aja dua kali seperti itu Oke selanjutnya di sini ada pada bagian eh tulisannya tuh ada tulisan tokonya teman-teman bisa dilihat pada bagian tulisan tokonya nah ini adalah toko Bang Jack nya ya nih kita lihat aja di sini tinggal pilihan grup dulu lalu masih ada ya masih ada beberapa kalau untuk tulisan sembako dan elektroniknya itu bentuknya masih pon teman-teman kalau dilihat ya menggunakannya adalah Roboto slap black yaitu dari Google phone ya untuk toko Bang Jack nya teman-teman di sini kita lihat ini sudah tidak menggunakan pon lagi tapi sudah berupa image jadi nanti teman-teman harus dibuat ulang ya Oke saya contohkan cara membuatnya ini untuk bagian outline nya dan ini untuk bagian tulisannya cara membuat bagian tulisannya teman-teman ini kita ya possible aja dulu ya Oke disini kita tulis misalkan namanya adalah toko hikmah ya kita berbesar dulu Oke untuk tulisan tokonya kita ambil warnanya warna orange ganti disini bisanya saya menggunakan poswal teman-teman Oke toko ya kita berkecil dulu untuk tulisan tokonya setelah itu kita drag kebawah teman-teman sebentar Oke kita drag kebawah dengan menekan out ya di dragnya sambil menekan out terus dikasih nama misalkan tadi toko bank cek nah sekarang toko bank aman misalkan ya atau toko retail dan lain-lain lah seperti itulah nanti bisa diumpamakan oleh teman-teman sendiri ya Oke setelah itu teman-teman disini tinggal diperbesar aja ya untuk menambahkan outline nya teman-teman bisa menggunakan dengan cara klik kanan lalu masuk pada blending mode dan setelah itu kita pilih pada bagian stroke ya nah stroke ya seperti itu kita atur dulu untuk outline nya atau stroke nya ya setelah itu di tekan Oke nah klik kanan pada tulisan bank aman tadi ya kita copy aja untuk layer style nya klik pada tulisan toko dan teman-teman di klik kanan lalu ada paste layer style Oke seperti itu lalu kalau ingin menambahkan drop shadow teman-teman itu posisinya masih sama ya di efek ya jadi ada pada bagian shadow disini shadow nah ya pada ada bagian drop shadow ada opposite nya juga ada di stand nya teman-teman ini ya ada ya bisa dilihat kalau mau lebih besar teman-teman spreading aja dan segini juga diatur ya seperti itu kalau mau lebih besar atau lebih tebal nanti bisa diatur simpan disini segini diperbesar Oke seperti itu kita tekan Oke lalu klik kanan tadi ya berarti di copy layer style pada Bang aman juga sama tinggal di paste layer style Oke itu cara membuat drop shadow nya ini kan menjadi bertimpah ya kalau teman-teman tidak mau bertimpah seperti ini drop shadow nya bisa dihilangkan dulu ya seperti ini drop shadow nya lalu teman-teman pilih aja ya dua-duanya seperti ini lalu kita buat raste rice style ya Nah seperti itu sudah di restri style lalu di merge teman-teman merge layer lalu di bagian blending option seperti yang tadi berarti tinggal lalu ditambahkan drop shadow nya otomatis ini tidak menjadi tertimpa seperti yang eh tadi ya seperti itu itu untuk cara membuat atau mengedit namanya ya nanti bisa disesuaikan selanjutnya ada bagian produk ada list produk juga disini ada tiga frame dikatakanlah itu adalah produk unggulan misalkan teman-teman kita coba ya untuk contoh produknya ini disiapkan yang sudah png ya teman-teman jadi produknya itu harus sudah sepng kita cek dulu Oke kita grup dulu ya Nah disini teman-teman disiapkan aja misalkan seperti itu jangan terlalu besar jangan sampai si frame itu keluar Oke setelah itu dian grup lagi ya si objeknya biar kita pisahkan satu-satu disini nah ini kita naikkan ke atas dengan kontrol kurung kurawal kanan ya ini ini juga sama seperti itu oke Iya dan ini juga sama simpan disini ini masih ada lipstick teman-teman kontrol kurung kurawal sip kanan ya kayak kontrol sip kurung kurawal kanan ini nanti tinggal dirapikan aja teman-teman untuk produknya di samping kiri dan ada frame yang perlu kita masukkan produk juga nah kebetulan teman-teman disini saya mengambil contoh-contoh bahan barang-barang sembako dari anplus.com ya teman-teman banyak sekali nah inilah contoh-contoh produknya nah kita coba dimasukkan salah satunya ke dalam ini ya ke dalam Photoshopnya nah seperti ini teman-teman kalau sudah silahkan diperbesar dulu dipaskan dulu ya ini dicek ya ada di bagian yang mana nah ini kan untuk eh bagian prangnya ya bagian prangnya yang ini nah jadi caranya seperti yang tadi ini naikkan dulu ke atas ya jadi kontrol sip kurung kurawal ke bawah kanan eh kalau sudah nih ke atas ini bisa dilihat teman-teman prangnya menjadi ada di bagian atas bagian produk Oke setelah itu eh silahkan dipaskan dulu ya Oke kalau sudah di bagian yang ini teman-teman ditekan kontrol lalu diklik ya tekan kontrol lalu diklik visible karena ini adalah frame yang yang akan kita ambil nanti dipilih eh ini berarti namanya yang Maria ya Nah kalau sudah tinggal di pada bagian ada air layer mesh Nah seperti itu maksudnya jadi objeknya sudah masuk ke dalam rem ya jadi di seleksi sesuai bentuk lalu dimasukkan ke dalam air layer mesh yang tadi ya nanti di masukkan aja di dalam Adobe Photoshop seperti itu itu yang ada di Photoshop kalau yang ada di Corel draw ini hampir sama teman-teman seperti yang tadi ya untuk mengubah dan lain-lainnya untuk yang ada di bagian tulisannya hanya perbedaannya dalam membuat kontur saja ya di sini kan di belakangnya itu sudah tidak menjadi font ya saya contohkan ya toko Bang Jack misalkan ntar nah di bagian ini kita kasih dulu predokawan misalkan terus kita eh untuk dirapatkan dulu untuk bagian tokonya kita perkecil ya untuk ukurannya misalkan 10 juga boleh oke kita naikkan dulu ke atas sedikit oke nah selesai sudah seperti ini kita ganti warnanya misalkan warna orange sebentar nah seperti itu nah ini untuk memberikan outline nya teman-teman jadi tinggal menggunakan kontur aja ya contur aja ya caranya disini ada ada kontur teman-teman jadi tinggal di drag aja nah seperti ini ya setelah didrag eh fit outline nya jangan dikasih ya ini warna outline nya harusnya putih aja nah ini juga putih nah seperti itu lalu untuk warna tekukan dari sudutnya boleh digunakan lebih melingkar atau lebih bulat nah seperti itu untuk membuat outline nya jadi menggunakan kontur kalau untuk produknya disini yang tadi itu caranya bukan create clipping mes tapi adalah power clip ya kalau di Corel draw jadi tinggal kita di klik kanan power clip inside nah seperti itu sebentar salah ngeklik ya jangan sampai ngeklik bentuk yang lain nah dipaskan fit konten ada frame proporsional nah seperti itu itu teman-teman mungkin tinggal dimasukkan nanti produknya di bagian kiri kalau perlu bagian belakangnya juga boleh diganti dengan toko-toko yang dijual di toko atau minimarket anda seperti itu Oke silahkan dicoba ada template nya di dalam deskripsi ini silahkan di download mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesha channel